malam Vin oi oi malam bentar bentar gimana Vin nyalain lampu dulu bentar tadi yang nanya bola sih bola ya wajar koreksi dulu selagi di atas lima ratus lima belas sih masih oke siap siap jelas ya suara gue nice jelas 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 Vin suara gue jelas ya aman 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 ya oke jadi gue buka dulu selamat malam teman-teman semua kita ketemu lagi di covid talk kali ini gue akan ngobrol-ngobrol sama Kevin ya Kevin Billy jadi dia adalah seorang youtuber youtuber investasi ya terus juga tiktoker sekarang ya Vin ya tiktoker terus juga sering main inggeril gitu ya jadi buat teman-teman mau belajar kalau mau belajar soal investasi soal even bukan cuma trading saham tapi crypto juga invest saham crypto sama saham ambrek juga masih ya Vin masih masih nah itu bisa belajar tuh di youtube-nya Kevin itu di diskusi investasi nah oke Vin dan teman-teman juga hari ini kita akan ngobrolin kita nggak ngobrol soal mungkin nanti kita mungkin ujung-ujung kalau misalnya teman-teman mau nanya saham mungkin boleh ya tapi untuk topik malam ini kita itu akan membahas soal investasi apa sih yang masih cocok untuk jaman sekarang gitu Vin karena gue ngerasa kayaknya kalau kita lihat sebelum gue ngeliatnya sebelum fase ada pandemi sama sebelum-sebelumnya itu kayaknya orang istilahnya investasi bodong itu nggak terlalu parah atau terlalu heboh seheboh sekarang gitu bener nggak sih? ya bener-bener mungkin mungkin bukan ini kali ya apa namanya memang kebetulan di boost sama pandemi orang jadi digital semua online jadi orang yang dulunya nggak ngerti gimana cara pakai zoom cara invest di aplikasi sekarang kan mau nggak mau gitu ya mau nggak mau harus harus bisa gitu kayak nyator uang ini itu udah nggak bisa lagi ke bank kan beresiko jadi bener-bener kayak percepatan digitalisasi investasi ini tuh kayak bener-bener ngebut gitu ya di tahun 2020 kan kelihatan kan dari jumlah investor jumlah SID di Indonesia ya itu itu gila-gilaan banget nah karena saking mudahnya dan online semua gini jadi nggak ketemu langsung dulu kan kita kalau misalkan mau reksadana aja harus ke BCA Prioritas gitu kan terus harus ketemu tellernya tanda tangan di depan muka dia gitu kan nah karena digital-digital ini jadi banyak fraud sih itu tuh dimanfaatkan lah karena memang ya susah gitu kan nggak ketemu secara langsung jadi nggak bener-bener bisa ngecek jadi bener-bener fraudnya bisa banyak sih oke oke bener-bener jadi sebenarnya makin kesini justru harusnya kita kita sebagai investor ya walaupun sebenarnya gue trader lo trader tapi kita sebenarnya tetap kategorinya investor ya karena kan terus terus juga kalau kita lihat sebenarnya kok arti investasi itu apa sih Vin kalau menurut lo ya mungkin mungkin kalau misalkan menurut gue ya menurut gue trader itu investor juga sih cuma memang time frame-nya lebih pendek jadi memang kalau ya investasi sendiri menurut gue sih ya kita kita bener-bener melakukan effort gitu lah ya kita menaruh modal kita kita menghabiskan waktu kita buat research menurut gue itu investasi waktu juga jadi kita investasi kesehatan menurut gue itu ketika kita berkorban ya hal kecil untuk dapat hal yang lebih besar menurut gue sih investasi sih kayak gitu jadi bisa banyak banget kayak mungkin lo kan lagi investasi kesehatan nih ya lagi diet gitu-gitu kan itu penting juga kan sebenarnya jadi bener-bener kayak artinya terlalu general lah tapi kan karena kita emang financial ya kita investasi keuangan yang salah satunya yang paling banyak kita mainin sekarang mungkin di saham kali ya bener-bener oke jadi sebenarnya kalau mungkin juga investasi itu ya bahkan belajar juga namanya investasi investasi ke diri kita ya kan kalau nggak satu lo suka ngomong mungkin hal yang harus dilakukan saat pertama kali itu adalah invest dari leher ke atas dulu ya ketimbang kita invest secara modal secara nilai gitu bener nes? ya karena karena kalau misalkan hal itu nggak ada gitu ya modal kita yang mungkin 100 juta itu bisa jadi nol karena nggak ada itu tapi sebaliknya kalau misalkan kita kita tahu gitu ya caranya mungkin dari 100 ribu bisa jadi 100 juta menurut gue sih itu yang paling penting sih jadi memang pasti awal-awal kalau misalkan menurut gue ya toh kalau misalkan punya modal 500 ribu 1 juta gitu kita tradingin di saham returnnya nggak bakal berasa banyak gitu menurut gue even di kripto pun kayak gitu kalau misalkan modal segitu tapi kalau misalkan kita pakai buat buat belajar gitu ya buat ikut kelas ini itu menurut gue akan lebih wise sih karena nanti nanti seiring kita dalam waktu kan modal akan akan semakin besar gitu jadi karena gini kadang-kadang orang tuh nggak siap dengan modal yang besar mungkin mungkin ketika trading gitu ya kita trading dengan akun yang mungkin uangnya 100 juta itu bisa cuan tapi itu kita pindah akun atau kita top up gitu ya mungkin ini 10 kali lipat gitu 1 miliar itu rasanya beda dan win rate-nya bisa lebih kecil di akun yang lebih gede karena memang belum siap gitu untuk ngelola segitu banyak ya ya bener-bener ya itu itu gue setuju banget sih karena gue juga sering ngomong di di lain lain tempat ya gue bilang ketika lu nginvest atau lu trading lah simpelnya kita trader kita trading once ketika kita pengen nambah modal itu tapi kalau kita apa psikologi kita beban kita beban pikiran kita itu belum sanggup sampai batas di level modal modal uang kita itu gue juga gue gue bilang itu mesti disesuaiin karena kalau enggak ya percuma aja lu pasti tekanan psikologi jauh lebih tinggi gitu nah Vin ini nah kalau kita ngobrol soal jaman sekarang gimana sih tips lu memilih investasi misalkan gue yang belum tau apa-apa nah gue lagi nyari kayaknya gue pengen investasi nah saran dari lu tuh apa biasanya kalau lu buat orang investasi gitu mungkin gini kalau misalkan instrument investasi kan sekarang kayak banyak banget kan investasi di bagian keuangan gitu ya dan sekarang tuh udah udah gampang banget semuanya gampang gak kayak yang dulu harus jalan ke bank terus harus nelpon broker buat beli saham udah gak gitu jadi semuanya tuh bener-bener gampang bahkan dari yang paling low risk ya mungkin obligasi yang dijamin pemerintah pun itu kayak udah bisa kita tinggal klik-klik dari komputer kan itu udah bisa kita beli gitu sampai mungkin investasi yang paling beresiko mungkin sekarang di general gitu ya itu ke crypto currency itu juga kita bisa tinggal pencet-pencet doang transfernya dari handphone belinya dari handphone jual dari handphone withdrawnya dari handphone juga itu bener-bener semuanya kayak udah udah rata lah gak ada yang bisa gak ada yang dibilang oh susah susah dijangkau gitu jadi balik lagi sekarang kita bener-bener harus tau sih kayak kita cocoknya dimana gitu kayak mungkin sekarang posisinya gue ya gue mungkin agak sedikit menyalahi jadi jadi gue apa jujur juga nih gue jadi menurut gue ya alokasi gue tuh agak sedikit menyalahi textbook kalau mungkin ya agak menyalahi aturan gitu kalau misalkan dibilang oke punya dana darurat 6 bulan 12 bulan terus sekian persen diinvestasiin di low risk mungkin di pasar uang di obligasi atau apa gitu baru ntar sebagian sekian persen di saham atau di crypto gitu tapi sekarang ya gue gak alokasi dimana-mana gue tuh memang cuma fokus di saham sama di crypto bahkan event kemarin reksadana pun itu ada yang gue cairkan dan akhirnya gue masukin ke saham kenapa karena akhirnya gue mikir oh ya daripada toh sama kan toh event reksadana yang gue invest kan reksadana saham kan jadi daripada gue titip dan orang itu main dingin ya yaudah mendingan gue mau coba kelola sendiri gitu itu menurut gue lebih cocok gitu buat gue saat ini tapi gak gak menurut semua orang begitu ada mungkin temen gue yang lebih suka P2P lending dia diminta masuk ke saham ya sukanya saham-saham lucif gitu jadi gak yang beresiko-beresiko banget bener-bener kayak yaudah lah saham oke mungkin 20% dari aset masuk sana tapi kayak 60% masuk P2P yang fix gitu itu kan beda-beda dan menurut gue kalau buat temen-temen ya yang baru ya pasti gue saranin kalian ngertiin skemanya dulu sih dari pergerakan reksadana itu paling gampang jadi reksadana dulu reksadana tuh semuanya ada pasar uang ada itu kan money market kak obligasi deposito kita mau main yang campuran boleh ya nanti mix itu kan dimix selalu kita kalau misalkan alokasinya memang lebih ke high risk ya langsung ke yang saham aja dan kalau kita udah ngerti skemanya oh kenapa reksadana saham ini bisa naik bisa turun menurut gue itu baru-baru kita bisa masuk ke saham karena kalau gak ngerti ntar bingung loh kok bisa naik bisa turun gitu kan nanti tau-tau delisting kan kadang-kadang kan gak lucu gitu udah belajar ini itu tau ini investnya di saham-saham yang mau delisting apalagi kepemilikannya 100% ya ya apalagi kebanyakan 100% mau red issue lagi nah jadi gitu ya ya bener sih ya apa yang dikatakan sama Kevin jadi pilihannya banyak nah yang paling penting tuh kita pelajarin dulu yang pertama terus yang kedua mungkin gue rasa kita tuh juga gak boleh FOMO ya maksud gue apa yang terjadi misal gue sempet apa gue sempet kayak reminder di IG gue lah gue bilang dari kasus lu tau tanaman gelombang cinta yang dulu hampir satu pot itu 5 juta nah itu kan harganya di ibarannya digoreng sangat tinggi itu kan juga karena apa ya karena pom-poman karena orang FOMO gitu basicnya karena orang FOMO gitu karena si yang oknum yang menjualnya itu jago gitu akhirnya ini barang ini yang tadinya gak bernilai jadi bernilai gitu ya kan dan dan itu juga gue gue sempet jelasin sih maksudnya itu adalah apa monkey business jadi ada satu teori namanya monkey business nah mungkin teori ini akan gue jelasin di tempat lain ya tapi yang jelas gimana sih seorang oknum itu melakukan membuat investasi bodong itu itu adalah salah satunya dengan triknya seperti itu jadi kalau teman-teman searching itu ada namanya monkey business nah itu itu bisa dicek nah itu satu gelombang cinta terus batu akik mungkin hampir semua dari kita tahu ya itu sampai trotoar jalan di Jakarta itu sampai orang jualan batu akik semua which is sebenarnya kita gak tahu nilai nilai value sebenarnya dari si batu akik itu kayak gimana gitu maksud gue kalau apa kalau emas mungkin udah mendunia walaupun sebenarnya kalau kita telusuri itu juga ada satu teori ya kalau misalkan kalau kita mau ngomong itu kayak tadi kayaknya gue sempat diskusi sama lo juga soal the greater full teori ya jadi kita punya satu barang kita berharap ini barang ini ada orang yang membeli lagi dengan nilai yang lebih tinggi which is itu kan lebih sering terjadi di pasar investasi gitu loh ya terus selain tadi batu akik terus ada yang terakhir ini apa kemarin-kemarin sebelum pandemi money games ya mungkin tersebut mereknya itu kayak MIA GCS ya terus selain itu yang lagi heboh sekarang ini soal binary option itu juga Evin istilahnya bahkan sekarang punya istilah flexing jadi untuk meyakinkan orang itu investasi atau mengikuti orang itu itu ya si orang ini harus memamerkan kesuksesannya lah memamerkan apa hartanya gitu-gitu sehingga orang lain jadi percaya oh iya ini orang sukses nah gue mau ngikutin dia nah itu kalau menurut lo apa sih yang paling mempengaruhi hal-hal itu terjadi masih terjadi di Indonesia mungkin apa namanya kalau tadi kan lo ngomong ada batu akik ada taneman mungkin satu yang lumayan sampe juga belakangan ini kan goreng mobil mobil antik mobil lama yang rare terus dibahas sama youtuber otomotif terus tiba-tiba harga di aftermarketnya itu bisa-bisa naik tinggi nah menurut gue ini jadi salah satu tanda investasi itu menarik atau enggak itu dari kelangkaan barangnya menurut gue jadi bener-bener kayak semakin langka suatu barang itu kemungkinan naiknya itu akan semakin tinggi ya beda beda mungkin kalau misalkan kita ngomong kayak contoh batu akik deh gitu itu apakah itu langka menurut gue enggak akhirnya kita bisa temuin di setiap belokan gitu banyaknya jual terus unsur langkanya itu dimana gitu kan mungkin disini ada beberapa batu yang memang susah banget diketemuin ada oke tapi apakah yang dijual di pinggir jalan itu segitu susahnya menurut gue enggak nah beda sama kayak misalkan mobil-mobil gitu yang memang udah stop produksi dari tahun 2000 mungkin itu bisa mahal karena emang dia udah gak produksi lagi memang udah limited banget supply-nya nah itu itu yang menurut gue bisa jadi investasi gitu nah beda halnya kalau misalkan kita ngomong ya itu balik lagi supply demand kan ya supply demand ketika supply-nya supply-nya dikit ya kita gak peduli demand-nya dulu ya asal supply-nya udah dikit itu potensi naiknya udah bisa tinggi gitu urusan demand nanti kita pikirin lagi gitu kan yang penting kita tahu supply-nya dulu karena demand itu susah lah susah kita hitung tapi supply bisa kita hitung dengan angka yang bener gitu nah itu itu yang bisa jadi satu pertimbangan sih asalkan supply-nya dikit menurut gue itu bagus investasinya nah terus kalau misalkan ngomong tadi flexing si binary option gitu ya 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 salah gak salah sih menurut gue salah gak salah sih mereka pamer di social medianya mereka menurut gue vifan aja karena emang social media ya salah satu kegunaannya kan itu kan dan yang ya untuk pamer itu yang yang sebenernya perlu di highlight tuh justru manusianya kan kita kan ada kata-kata kan kalau misalkan kita tuh gak bisa gak bisa ngeberhentiin orang jahat di dunia ini tapi yang bisa kita lakuin adalah bikin bikin diri kita sendiri lebih pinter menurut gue sih itu sih yang lebih penting jadi ya flexing-flexing gitu bener-bener kayak memang yang itu memang itu yang hype dan itu bisa diterapkan di Indonesia menurut gue gak akan ada abisnya akan selalu ada orang-orang yang begitu selama marketnya masih ada tapi yang bisa kita lakukan ya ya edukasi nih jadi mudah-mudahan apa yang kita sharingan disini bisa bisa bermanfaat gitu buat apa jadi orang-orang bisa tahu oh ini oke ini enggak gitu itu kan tujuannya ya 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 bener-bener ya sebenernya balik jelek-jeleknya kita ngomongin ya balik-balik lagi ya ke diri kita masing-masing ya kita seberapa pinter kita mencerna sebuah penawaran investasi ya gak sih ya oke tapi kalau Vin itu tadi kita juga ngobrol soal apa ya flexing segala macem tapi menurut gue mungkin karena lagi masa pandemik kali ya jadi orang itu kayak ngerasa orang itu kayaknya ngerasa kayak oh gue lagi ya kerja susah terus mungkin gue nyari alternatif salah satu alternatifnya mungkin orang masih berpikir eh ini dikasih gue dikasih cuan yang gampang ya why not gitu itu bisa jadi satu pengaruh masih jadi kayak lebih ke orang kita ini mencari apa ya putaran uang atau mencari tambahan uang yang jauh lebih cepat gitu tanpa mereka riset tanpa mereka mempelajari dulu kalau menurut lo gimana ya benar sih menurut gue ya itu salah satunya didorong oleh kondisi ekonomi kan jadi bener-bener orang kayak yaudah emang emang mau uang instan gitu bahkan kalau misalkan kita masuk kita di invite gitu ya ke grup telegram yang jelas-jelas penipuan masih ada aja orang yang menganggap itu beneran loh itu kayak itu udah jelas banget bahkan nulis chat di grup aja udah dilarang gitu sama dia terus kayak yang di share tiap hari sama foto profit kadang-kadang tuh gue pas di invite gue gak langsung keluar gue ngeliat dulu kayak jadi lucu gitu loh kayak kok masih ada ya orang yang kena tipu gitu kok kayak kayaknya aneh sih menurut gue sih jadi bener-bener kayak orang-orang yang belum siap investasi tapi dipaksa investasi gitu itu menurut gue jadi jadi celah sih ya buat tapi sebenarnya itu tapi itu sebenarnya mereka itu niatnya emang investasi atau cuman sekedar nyari nyari keuntungan semata kemenurut lo niatnya ya cari keuntungan semata kelagian orang-orang apa namanya lucuan investasi 500 ribu dua hari jadi 10 juta gitu iya gak 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 apa ya gak masuk di logika ya iya gak masuk gak masuk akal oke termasuk termasuk mungkin ini ya Tim kalau kayak iya iya bener sama ini kali ya gue ngerasa kayaknya di kripto juga kayaknya bakal bakal heboh ya hal-hal mungkin ya menurut gue salah satu yang ya menurut gue salah satu yang akan boom itu ya yang orang tuh udah mulai-mulai terlalu komo itu sebenarnya NFT sih vokal ya orang mulai fomo ke situ ya ya orang malah sekarang arahnya mulai fomo ke NFT jadi orang-orang yang bahkan mungkin belum terlalu paham soal kriptonya sendiri tapi udah mulai masuk lagi gitu ke hal yang baru ke NFT itu kan kan kacau gitu artinya kan kita kayak gak belajar dari kulitnya dulu tiba-tiba langsung masuk ke NFT yang transaksinya aja udah pake kripto jadi kayak langsung masuk ini itu ini itu terus terlalu lagi orang-orang yang main koin micin gitu yang langsung belinya tuh koin micin koin pertamanya kayak kayaknya harusnya gak gitu sih step by stepnya kan kita kan harus merangkak dulu kan baru lari kan ini langsung kita kita langsung lari nah itu yang mungkin itu yang jadi gue akhirnya akhir-akhir ini mikir gitu jadi kayak kayaknya hal-hal kayak gini kayak soal yang berbaut sama dunia kripto ya which is NFT atau mungkin anti-metaverse itu mungkin akan jadi akan dimanfaatin sama oknum-oknum yang sebenarnya mereka nyari nyari keuntungan gitu ya ya betul bukan akan malah sudah menurut gue sih sudah dimanfaatkan malah sudah ya mumpung mumpung hype-nya masih tinggi orang-orang juga belum gitu ngerti jadi udah lah gas aja dulu gitu jadi kebanyakan menurut gue ya mesti hati-hati banget lah apalagi kalau misalkan udah-udah kayak pokoknya gini sih indikatornya tuh ketika orang-orang udah terlalu pomo itu saatnya kita mundur sebetulnya menurut gue sih gue selalu prinsipnya gitu kalau orang-orang udah terlalu pomo udah ini bubble-nya gak lama nih menurut gue gitu oke jadi oh ya bener kalau orang udah terlalu pomo dimana-mana mbak berbicara itu udah ini ya udah bubble ya kayak udah bubble-nya tuh gak lama contohnya mungkin kayak bubble kita ingat tahun 2000 amerika bubble.com dimana perusahaan tiap tiap perusahaan itu kalau punya dotcom apa istilahnya website yang belakangnya ada dotcom itu pasti harga sahamnya terbang nah itu yang itu yang akhirnya pecah kan bubble-nya istilahnya balloon-nya itu pecah nah mungkin bener sih kata kevin ketika orang banyak udah bayar pomo dimana-mana itu kita harusnya udah ibarannya tuh siap-siap untuk taking profit atau kalau misalnya kita ngikut ya kevin oke kalau misalkan ya masih usianya masih relatif muda gitu ya menurut gue karena usia pensiunnya masih cukup jauh terus masih usia produktif ada mungkin juga sebagian masih bareng sama orang tua menurut gue oke worth it kalau misalkan kita invest ke instrumen yang agak lebih beresiko menurut gue sih gitu bener-bener kayak misalkan mumpung gitu ya mumpung kita masih punya safety pertama masih belum ada tanggungan masih gak harus ngasih makan orang gitu ya kayak masih ngurus makan sendiri karena makan sendiri juga masih makan sama orang tua gitu kan itu menurut gue bisa jadi awal yang oke kalau misalkan kita mau invest di instrumen high risk nanti ketika udah 50-60 tahun yang mungkin tanggungannya udah banyak terus kita baru mau invest di instrumen high risk menurut gue udah agak bahaya karena belum tentu ya misalkan dia invest di umur 50 deh gitu 50 terus kayak misalkan invest di sebuah instrumen high risk yang ternyata gak kemana-mana atau cenderung turun nah saat dia perlu uangnya untuk pensiun di umur 55 bisa jadi uangnya malah minus kan iya menurut gue itu udah gak worth it sebaiknya kita invest di instrumen high risk dulu sampai nanti mungkin umur 40-30 baru kita pindah switching ke instrumen yang low risk supaya kita bisa tarik-tarikin aja bisa kita makan yang tiap hari menurut gue sih stepnya akan begitu itu juga yang akan gue lakukan makanya sekarang gue invest mungkin kayak totally hampir semuanya itu ke instrumen yang cukup beresiko menurut gue sih ya ini momennya lah nanti karena nanti mungkin gak bisa lagi dan pastinya instrumennya harus kalian tahu juga sih harus tahu juga sih cara kerjanya gimana kalau misalkan enggak mendingan gak usah makanya mendingan menurut gue ya misalkan ada temen gue ini kan banyak nih temen gue yang sekarang-sekarang ini nanya temen kuliah temen sekolah gitu yang tahu gue ada diskusi investasi itu nanya kayak akhirnya nanya investasi oh investasi gimana nih gue baiknya gimana terus biasanya gue tuh menilai dari pertanyaannya dia kalau misalkan pertanyaannya cukup berbobot biasanya gue akan arahin oh yaudah lu investasi ini aja atau lu ngertikan tapi kalau misalkan pertanyaannya basic banget biasanya itu gue selalu sarani reksadana karena reksadana itu ada semua mau yang low risk ada yang medium risk ada yang high risk ada bahkan udah mulai ada reksadana yang crypto kan di luar udah ada itu menurut gue kayak oh di luar itu gak ada ya udah udah ada ETF yang ke crypto itu menurut gue yaudah untuk tahu lu gak bisa transaksinya gak bisa pakai Binance gak bisa pakai DeFi yaudah langsung aja terusin ke reksadana atau ntar dia yang aturin kan itu sebaiknya kemana-kemana nanti tinggal di evaluasi aja pasti tuh kalau gue sarani reksadana awal awal untuk memulai itu apa itu misalkan kan gue juga kayak sering sih maksudnya kayak ada beberapa orang kayak apa dia nanya eh gue mau mau trading dong gitu padahal dia sendiri juga sibuk kerja apa segala macem ya gue sih biasanya nyaranin kalau lu masih sibuk kerja dan utama lu emang itu gak bisa lepas ya jangan trading mending lu invest yang paling aman paling bisa menjaga apa ibaratkan dana ideal lu ya reksadana ya gue bilang gitu atau mungkin reksadana pasar uang yang paling aman menurut gue ya ya itu kayak mungkin 5-6% kadang-kadang mungkin 7% itu yearly udah cukup oke menurut gue untuk sesuatu yang perisnya hampir gak ada yang penting di atas ini ya yang penting di atas inflasi ya karena kan sebenarnya tujuan kita investasi itu kan adalah kita melawan inflasi gitu ya ya bener itu penting tapi gini kita memang harus sesuaiin sama goal kita sih kalau gue ya menurut gue ada porsi ada sebagian diri gue yang mau kayak all in or nothing at all jadi kayak kayak ya enggak ya enggak selalu ada jiwa yang kayak gitu kan sebagian diri kita ada yang begitu yaudah nih gue taruh segian yaudah nih jadi 10 kali lipat 20 kali lipat yaudah nih tapi 0 ya 0 nih gue udah tau resikonya itu menurut gue oke kalau misalkan kalian tau memang batas kalian itu nerimanya segitu yaudah di porsinya porsinya di alokasi sedikit lah buat kripto atau mungkin buat proyek-proyek atau investasi yang sangat-sangat high risk menurut gue perlu dicoba karena biasanya kalau enggak nyoba ya enggak bener-bener belajar tapi once kita udah taruh duit kan kita kayak agak enggak tenang kan oh duit gue disitu nih gue harus belajar mau enggak mau jadi yaudah jadi bener-bener kayak karena kita udah nyemplung paki kita udah nyemplung mau enggak mau belajar berenang iya-bener sebenarnya apa yang penting itu kalau menurut gue juga mindset kita bahwasannya gue invest enggak cuman gue invest dana tapi gue harus pelajarin gue mau belajar apapun itu ya karena lu misalkan lu mau invest atau lu mau invest ke startup gitu kan lu mesti pelajarin kan bisnis sahamnya kayak gimana terus juga perusahaan startup yang bakal lu invest itu apa bakal bakal menghasilkan enggak untuk 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan gitu ya even even lu bikin bikin youtube juga invest kan namanya invest juga kan lu invest waktu invest ide segala macemnya ya oke eh by the way di do itu sampai sekarang sih setau gue belum ada itu ya kripto ya tapi kalau misalkan kripto di luar di afric oh oke mesti di luar jadi ya sekarang sekarang di indo masih belum ada sis tau gue jadi ya karena ini hal baru lah menurut gue tapi nanti akan masuk indo juga karena kan biasanya apa yang ada di indo kan biasanya telat beberapa tahun kan kayak di luar udah duluan nanti baru masuk indo gitu itu 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 nanti soal-soal nanti akan ada mungkin berapa tahun ke depan oke ya biasanya kalau gak salah 4-5 tahun ya apa yang kejadian di amrik yang lagi heboh di amrik itu 4-5 tahun itu baru nyampe di indo ya kurang lebih betul kurang lebih gitu ya oke Gue pengen nanya soal saham nih Mungkin kalau lu lihat Market gimana Kira-kira akhir-akhir ini Indeks kita ya Menurut gue indeks kita ini Memang Sudah harusnya istirahat sih Sebetulnya Jadi setelah kemarin Dia break resistant dengan Ngacir gitu ya Terus hari ini coba naik Tapi gak kuat Menurut gue ini Akan ada swing low dulu Mungkin dia akan Retest dulu Mungkin dia akan tutup gap Di all time high-nya yang kemarin Itu kan sempat berapa kali Kayak 3-4 kali di retest Terus gak tembus-tembuskan So kita bisa bilang itu Restant kuat Yang jadi super kuat sekarang Jadi menurut gue Dia akan koreksi dulu Sehat lah ya Ke 6-7-10 Sampai 6-7-40 Itu masih oke Karena masih ada gap kecil Memang gap Tidak harus selalu ditutup Tapi kelihatannya Most likely Ini akan ditutup dulu Mungkin 2 atau 3 hari ke depan Mungkin udah beres sih Tapi Secara overall Gue masih cukup yakin Index kita Emerging market Indo Ini masih Masih bullish Masih sangat-sangat bullish Gue yakin Tahun ini masih akan hijau Mungkin target 7200-7300 Most likely sih Bakal kesana Gak susah lah Itu yang bikin Lu yakin apa? Maksudnya Mungkin lu mau cerita Alasan mungkin Oh ini oke Karena apa? Ya Pertama gini Karena memang Valuasi kita Apalagi Porsi Indonesia Buat di Market global Secara keseluruhan ya MSCI-nya ini Itu persentasenya Masih sangat-sangat sedikit Menurut gue Ya kenapa? Karena Indonesia Agak sedikit ketinggalan Dari beberapa market Luar yang Memang saham-saham Tech-nya itu Udah banyak Menurut gue sih itu Jadi bener-bener Sekarang porsi asing Di emiten Teknologi kita Itu masih kayak Gak ada Karena emiten masih belum bisa masuk Bukan berarti mereka gak mau masuk gitu ya Bukan berarti jelek gitu Tapi emang liquidity-nya gak cukup Makanya Once nanti ada tech Yang masuk top 10 Menurut gue Ini akan jadi incaran Asing sih Ya kayak kita juga Baru tau kan Tadi kita ngobrol Si Arto Finally masuk MSCI kan? Ya Finally Akhirnya masuk MSCI Setelah Size-nya Itu 200 triliun Itu menurut gue kayak Oh ya oke Berarti Bayangin ya Arto di 50 Asing Belum mau masuk banyak gitu ya 100 triliun belum ngomong juga Masuk MSCI Akhirnya nunggu sampai 200 triliun Baru masuk MSCI Nah Kalau kita hitung Artinya mereka tuh Mau cari liquidity seberapa besar Sampai 200 triliun Artinya mereka akan masukin uang yang besar juga kan? Mungkin mereka mau masukin Berapa triliun ke sana Sampai mungkin ketika mereka masuk Harganya gak akan Gerak terlalu banyak Mereka nunggu Nunggu momen itu sih Nanti menurut gue Ketika Banyak ya Ketika banyak yang Nantinya Masuk ya Keindo Tech gitu ya IPO Menurut gue ini yang bakal ngebooster Dan salah satunya Menurut gue hampir pasti sih Gue kayak Yakin 90% Itu pasti goto Yang bakal ngedorong ISG kita ke 7000 lebih Menurut gue itu sih Saatnya Ini ya Maksudnya Saatnya juga Sektor tech itu juga Menjadi Salah satu Pendongkrak Market ya Ya Betul Nanti sadar gak sadar Top 10 itu mulai muncul Big caps nya Kayak kita tuh kemarin Agak lupa Sebenernya BBHI Itu market cap nya Sempat ngelewatin BBNI loh Itu Itu yang orang mungkin Gak highlight Kadang-kadang Rancu gitu Big banks nih Sekarang big banks siapa BCA BRI Mandiri Sama Arto Atau BNI gitu kan Karena Karena kalo ngomong market cap Ya Arto Udah gak bisa dibilang Bank kecil Jadi Menurut gue Ini jadi salah satu Sign awal sih Kita harus bener-bener Aware nantinya Kalo misalkan Mau HSG ke atas Memang lo gak mau Ya karena Karena kan kita udah Kayak bertahun-tahun kan Isinya big banks Isinya Astra Terus isinya Apalagi isinya Unilever Budang garam HMSP Itu kan bener-bener kayak Oke Sampai kapan Mau ngomong kayak gitu Kayak mungkin Gue pernah Research HMSP itu pernah jadi Nomor satu big banks Betul Pernah Pernah menjadi nomor satu big banks Bayangin Emiten rokok 2008 ya kayaknya Iya 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 Emiten rokok Bisa Bisa Melebihi Bank BCA Bisa melebihi Bank BRI Yang kayak Oke Masa sih orang kayak Mau terus-terusan begitu gitu loh Kita udah sama-sama tau Yang buang Unilever Yang buang Sampurna Itu kan Uang asing Uang besar gitu Bukan uang Lokal Nah Sekarang pertanyaannya kan Kalau misalkan mereka buang Terus mereka mau switching kemana Iya Ke bank mandiri mungkin Alokasinya udah cukup Ke BRI mungkin Alokasinya udah maksimal Nah sekarang mereka harus cari Emiten baru gitu kan Untuk masuk Nah emiten barunya ini Belum ketemu Makanya Di MSCI itu Porsi foreign itu Kita kecil banget Gak nyampe 3% deh kayaknya Nanti Nanti menurut gue akan Sering berjalanan waktu Mungkin ketika Arto keluar Mungkin bisa naik sampai 5% Tapi Bayangin 5% nya Asing itu masuk ke kita Bisa dorong di MSCI sampai berapa Jadi gak heran Kalau misalkan nanti BCA sama Goto Bakal salip-salipan market cap Menurut gue sih gitu Iya Benar Dan Maksudnya Proses untuk Satu emiten itu terpilih Masuk ke MSCI itu Juga soal Waiting ya Karena Bisa masuk ya Contoh Contoh aja mungkin Kalau kita lihat sektor Infrastruktur Eh bukan Sektor Ya property Which is Kita mengacu ke Ini ya Kita mengacu ke Kayak Apa PT PP Wika Itu kan Asing yang Fund yang Ibaratnya Passive Fund Itu kan juga Masih belum bisa masuk kan Yang mereka Satu-satunya Bisa masuk cuman ke SMGR Ke YNTP Semena-semena Sebenarnya Apa Kayak PT PP Itu juga Mereka masih belum bisa kan Ya Menurut gue ya Menurut gue Asing memang Benar-benar Akan Susah sih Sebenarnya Untuk main di Konstruksi yang Konvensional gitu Karena Menurut gue ya Menurut gue Size mereka Akan terlalu besar Untuk masuk sini Karena Si waskita karya Itu market capnya Cuma 19 triliun Ya Jadi seandainya Mau diinjek Uang segede apa Itu kalah susah Tau gak Malah lucunya Ini Ini malah jadi Fakta menarik gitu ya Asing nyari Emiten konstruksi Apa Emiten yang masuk MSCI BEPS BEPS Bayangin BEPS loh Masuk MSCI Kaget Kaget Gue sama Arvin Kaget Ada urusan apa MSCI beli BEPS Small cap ya Menurut gue MSCI small cap ya Iya Menurut gue Mereka tuh masuk BEPS Karena mereka gak ketemu Usahan konstruksi Yang mereka bisa masuk BEPS itu Market capnya 60T Jadi Mereka bisa masuk Tapi kalau misalkan Mereka mau masuk WSKT yang cuma 19T Cuma sepertiganya BEPS Ya mereka pasti akan Pilih liquidity Dibanding gak bisa keluar kan Ya kan Toh Ya udah Toh akhirnya Kalau misalkan memang perlu Ya udah masuk aja Di konstruksi Yang memang bisa keluar gitu Sekarang WIKA WIKA cuma 10T WIKA WIKA yang proyeknya Yang proyeknya kita tahu Yang kita sering lihat di tol Yang udah jelas di web Bisa cuma seperenamnya BEPS Yang even company-nya Gue gak tahu Ya ya betul Jadi balik lagi Asing ini Consent pertamanya Balik lagi Mungkin fundamental Bukan lagi jadi Reason utama Tapi Liquiditas So Mau gak mau Mungkin Nanti kita bakal lihat Malah BBHI Masuk MCI Kenapa? Karena BBHI Digital banking Yang sizing-nya Cukup gede Gitu Apalagi kalau Prospeknya bagus ya? Ya apalagi kalau misalkan Rencana-rencana mereka Jalan Oke Oke Vin Kayaknya kita Enak kalau kita buka pertanyaan kali ya Yuk Mungkin dari Teman-teman Apa Sini Yang mau Mau bertanya Soal Soal investasi Boleh Mau nanya Soal saham Juga boleh Mungkin dari Q&A juga boleh sih Kalau ada yang mau bertanya Yuk Boleh Yuk Silahkan Lagi mantau saham apa kan? Gue lagi Gue lagi lihat Mungkin Tadi gue mantau Arto Gue sempat nitip Sendal lah 30% lah Di Arto Itu Karena gue juga Belum Belum berani banyak Terus Tadi Tadi paling Masih main MNC group Gue Ya oke Mungkin kalau misalnya kita lihat IHSG kan Bau-baunya ada koreksi kan? Ya Ya Menurut gue ini Momennya memang switching Dari yang mungkin Agak big caps Itu pindah ke Big cap atau small cap lagi Menurut gue Untuk posit trading ya Karena Kalau IHSG nya Di bawah swing Menurut gue Big caps nya sih Bakal lumayan berasa Jadi mendingan Mulai-mulai Lirik atau trading Mungkin di Big Small cap lah Atau mid cap Karena mau-mulai Ntar orang-orang bakal Lihat ke sana juga Gitu kan Ketika IHSG nya turun Ya mau main di mana nih Yaudah Akhirnya main ke sana Biasanya sih gitu Bener Nah ini Ini ada pertanyaan Vin Tanya dong BGTG itu Termasuk bagus gak ya Kedepan Mungkin lu ada view Secara Secara ini ya Prospect business Atau gimana Ya Gini Menurut gue ya Menurut gue BGTG Belum terlalu Kelihatan gimana-gimana Untuk Prospect business nya Tapi yang mungkin Akan menarik Dari bank kecil ini Adalah Ya Right issue nya mereka Ini yang harus Selalu dipantau Ketika mereka Right issue Selalu selalu perhatiin Dia punya standby buyer Atau enggak Terus perhatiin juga Rencana Rencana Isu dipakai buat apa Karena balik lagi Pengendali yang benar itu Pasti Akan menyediakan Stand by buyer Kalau misalkan mereka Masih merasa Sahamnya akan naik Makanya itu selalu Ditanyain kan Di forum Bahkan ketika Orang sekuritas Fund itu Ke emiten Itu mereka Nanya itu loh Ini right issue Sekian gede Ada standby buyer gak Ya Ya kan Karena itu Tolak ukur Si pengendali itu Masih percaya atau enggak Sama emitennya Atau ada setelah Sejik investor Atau enggak Yang bakal masuk gitu Karena kalau misalkan Enggak masuk Enggak terserap semua Juga gitu Dan nanya Kayak kemarin Was kita yang menurut gue Right issue nya gagal Ya Mereka Mereka gak nyampe loh Enggak megang Semuanya Karena emang gak ada Gak ada standby buyer Pemerintah cuma akan Cuma akan ambil Sesuai porsi yang mereka punya Gitu Gak akan nambah Ada setelah Investor apapun gitu Mungkin Begitu juga Yang ada di Bank digital Setelah gue untuk BGTG Mungkin ya Menurut gue Sejauh ini Kalau untuk trading Oke lah Tapi kalau untuk Investasi jangka panjang Jangka panjang Yang bener-bener Nanti bakal jadi Digital banget Menurut gue BGTG gak masuk Ke screening gue Karena Balik lagi itu Kalau misalkan Bank digital Ya paling nanti Akan coba ada berapa sih Paling cuma 3 atau 4 kan Sisanya kita Mana mau pakai Mana mungkin kan Lu punya rekening 7 bank digital Terus semuanya Punya di handphone Ada duitnya Menurut gue enggak Jadi paling mungkin 3 atau 4 biji Yang ada promonya Ya mungkin Kayaknya maksimal Mungkin 3 kali ya Iya Itu pun harus Bakar-bakar promo kan Karena Karena iya Bener Jadi Mungkin obang digital itu Kita lihat Pasti mereka tuh Ngincer pasarnya Pasar anak muda Ya gak sih Gak mungkin Mereka ngincer Pasarnya Apa yang 50 tahun ke atas Kayaknya jarang sih Orang mau pakai Gitu kan Jadi mungkin Mincernya Ya anak muda Ya salah satunya Untuk bisa menarik Perhatian Dari kalangan Anak muda Ya promo-promo Gitu Dan itu Itu juga Kayaknya gak bakal Gak bakal ini ya Ya bener sih Kata Kevin Gak bakal banyak lah Paling ya 2-3 Gue sekarangnya Itu cuma pakai BCA digital Ya blue ya Pakai blue ya Karena Karena lu kayak Udah download Terus kayak Ya lu udah Buat apa Gitu Semuanya Bisa di cover Sama BCA punya Gitu Iya Iya bener Even kayak lu Kecuali mereka bikin Ini kan Kecuali mereka bikin promo Atau yang menarik banget Itu menurut gue Baru bisa cover sih Iya Iya Betul Jadi menurut gue ya Cuma akan ada Blue Arto BBB Agro Mungkin Sama Sama Aladin Menurut gue Itu sih Yang akan perang Di atas tuh Nanti itu Ya mungkin Karena gini ya Agro itu Sektornya untuk BUMN Which is kan Apa Ekosistemnya BRI Ekosistemnya Orang-orang yang Orang-orang yang Apa ya Maksudnya Kan kalau di Selain Jaharta itu Orang-orang kan masih Sering pakai Yang namanya Mandiri Bank Mandiri Bank BRI Itu kan masih Masih Apa istilah Nasabahnya jauh lebih tinggi kan Yang ketimbang Misalkan BCA Contohnya Karena apa Karena Gue aja Dari Riau Itu masih banyak Yang pakai Maksudnya Gue dulu juga Pakainya apa BRI BNI Gitu Jadi Bahkan BCA aja Jarang gitu Tapi kan Kalau di Kota besar Kayak Jakarta Kan beda Orang Pasti Mayoritasnya Pasti pakai BCA gitu Nah Gue rasa tuh Agro Salah satunya Untuk memfasilitasi Mungkin di daerah-daerah Di luar Jawa Lu setuju Setuju gue Karena Balik lagi Pemerintah Gak mungkin Gak mungkin Gak punya bank digital Pasti Pasti dia akan Usahakan bikin sih Untuk Untuk ini kan Untuk Apa namanya Untuk Nge-cover BUMN Punya bisnis Betul Dan Yang mati Maksudnya Bisa jadi Kayak Kujiannya pemerintah Ya Lu isi bensin Lu bayar listri Cuma bisa pakai Agro Mau gimana Iya Dia kerja Maling L-Link aja ya Iya Terus kayak Ya kalau udah Pemerintah ngomong begitu Masa ya kita Gak isi bensin Di Pertamina Kan gak mungkin Jadi Pasti masing-masing Punya kunciannya Kayak misalkan Ya GoPay Kita kan pakai Gojek kan Lumayan Lumayan dipendingkan Lumayan tergantung Kita sama Gojek gitu Ya Gojek bilang Cuma bisa pakai Arto Ya udah Pilihannya antara kita Antara kita gak Pakai Gojek lagi Atau mau gak mau Punya account Diago kan Iya Bener Nah sekarang Sekarang balik lagi Kalau misalkan Ngomong gitu Berarti Bank kecil Lain gitu ya Yang mungkin Ada rencana digital Kuncian mereka apa Termasal user Pindah ke mereka Selain promo Menurut gue sih Itu sih Tapi by technical BGTG ini Sangat-sangat bagus Menurut gue Untuk trading Apalagi sekarang Hari ini Dua hari ini Kemarin naik tinggi Terus hari ini Lagi retrace ya Ya Lagi retrace Ke next line breakoutnya So menurut gue Ini menarik banget Untuk trading Ya setuju Bahkan mungkin besok Kalau masih mau nyicil Oke sih Kalau BGTG Buat trading Ya setuju Tadi ada temen kita sih Tadi dia bilang Eh rahasia gimana Mau buka bank juga Temen kita yang bandar Tapi Tapi sebagus-bagusnya BGTG Menurut gue Lebih bagus Bang Aladin sih Geraknya hari ini Oh ya bener Hari ini dia cukup Ini ya Cukup bagus ya Ya Aladin udah keluar Dari downtrendnya Udah breakout Kupin handle juga Di time frame satu jam So kalau kita ngomong By technical Menurut gue Aladin Cukup menarik Cukup menarik Oke Nah ini next Vin ada pertanyaan juga Gimana tower-tower nih Kayaknya udah lama Sideway dan Ada potensi gak ya Kira-kira Nah ini Tortoran kita Ya sih bener sih Tortoran Kayaknya belum ada Pergerakan yang gimana-gimana Ya Dan Lagi-lagi Han Barang-barang kayak begini Yang menurut gue Menarik untuk Diperhatikan ketika Orang-orang udah mulai lupa Jadi once kita Gak mau ikutan hype Kita incer-incer Barang-barang yang Kayak begini gitu Yang memang orang lagi Gak ramai ngomongin Dan salah satu Yang paling menarik Yang akan gue watch Adalah TWR Ya ini Sangat-sangat Menarik Menurut gue Karena TWR ini Sudah Ada Satu pola yang Sangat gue suka ya Yaitu Bullish Divergent Dimana Dia punya Harga Bikin lower low Tapi Tapi MACD-nya malah Bikin higher low Menurut gue Gak lama lagi Once ini Break out Menurut gue Ini akan jalan Si TWR So Pertanyaannya bagus banget Bisa-bisa-bisa Langsung dipantau aja sih Untuk si TWR Salah satu Yang paling menarik TWR Kalau gue gak Gak suka Tebik belum Menurut gue Tebik belum Mungkin yang gue suka Kalau gak TWR Ya Sen Ya Sen Dan ini Dan ini Salah satu TWR itu Salah satu Primadona Di tahun 2020 Di tower-toweran Ya benar Rujur gak Jadi harga 500 Loh dia naik Ya Itu Itu kayaknya Lu Lu hold Hold Keras Gak usah Trading capek bolak-balik ya Bener Oke Kita lanjut nih Bagaimana prospek Untuk BABP TAPG Dan Sido Gimana Fit Oke Menurut gue yang Kalau misalkan ngomongin BABP BABP Menarik Sebenernya Karena memang Grupnya Lagi jalan Dan Sekali lagi jalan Ya dia akan Kayak kita lihat sendiri lah Mungkin kayak Gak ada yang dirahat lah gitu Tapi Once memang Flownya Udah gak kesana Menurut gue Kita udah saatnya Keluar juga sih Ya jadi selama Grup ini masih jalan Menurut gue oke Kalau misalkan mau Buy on breakout Buy Breakout lagi Buy lagi Breakout lagi Buy lagi Menurut gue masih oke Ya tapi tetap harus Dilihatin juga Pengendalinya Ya flow-nya Dia mulai buang Atau enggak gitu Ketika dia udah buang Kita ikutan aja Jadi buat Buat trading Sangat-sangat menarik sih Masih grupnya MNC Terus apa Sido ya Ya Sido 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 juga oke Kemarin Sempat sempat pump kan Tapi menurut gue itu False break lah ya Ini kita masih bikin Masih bikin bullish flag ya Menurut gue Tinggal kita tunggu dia Bener-bener confirm Berhasil tutup Di atas flagnya aja Ya karena Dia udah kayak Dua kali ya Bikin flag Bikin rally Terus bikin konsolidasi Flag di daily Rally lagi Bikin flag lagi Ini flag yang ketiga Jadi menurut gue Sangat menarik Karena mungkin apalagi nanti Mulai-mulai Dividend Mulai earnings itu Most likely Sido akan Growthnya bagus Jadi ini yang ditunggu-tunggu Sama para investor Menurut gue Karena juga kayaknya Udah keluar research lagi deh Buat Sido deh 1.600 ya Kalau gak salah Itu juga Menarik sih Tapi balik lagi Ini bukan Menurut gue Tidak untuk trading Jangka pendek Yang memang Kalau temen-temen Mau santai Masuka kesini Tapi kalau misalkan Mau yang volatile Yang cepat-cepat Kayak BABP Sido gak bisa gitu Iya gak bisa Oke Sama Oh iya Tadi ada yang nanya BBYEB juga Vin Mungkin view lu Soal BBYEB Menurut gue Secara jangka panjang BBYEB Sangat-sangat bagus Menurut gue Karena Gue kebetulan Ada bikin juga ya Kemarin itu Video soal BBYEB Dan Kalau misalkan Temen-temen Mau invest di BBYEB Menurut gue Salah satu bank digital Yang akan Jadi adalah BBYEB Sekarang ini gak masalah Cari titik entry aja Setelah mungkin kemarin Koreksi Ya sekarang menurut gue Either kita tunggu lah Kita tunggu dia Breakout 2.900 Bikin new high Kalau untuk konfirmasi Memang jauh kan Sekarang kan masih di 2.200-an ya Atau memang Atau nanti kita Buy on weakness aja Ketika dia gak bikin Lower low Batasi aja Lower low-nya itu Di sekitar 1.700 lah Selama dia main Di atas 1.700 Gak apa-apa Gak bikin lower low Tapi usahakan beli Sedekat mungkin Sama 1.700 Kalau misalkan nanti Dikasih koreksi Beberapa hari ke depan Untuk masuk di sekarang Menurut gue udah nanggung sih Jadi mendingan Tunggu koreksi dulu deh Atau nanti sekalian aja Ntar buy on breakout 2.900 Supaya dia lanjut Relic atas Yes oke Itu soal BBB Menarik Oke Mungkin Terakhir kali ya Terakhir Kita ambil dari Apa Pertanyaan beberapa Brice itu false trick kah Ko are ini Brice Brice sebenarnya Enggak false trick ya Karena 1655 Supportnya ya Brice oke kok Sebenarnya Kalau misalkan Lihat gini Cuma kan memang Kalau kita tarik Down trend Dari atas Setau gue ya Ini Baru candle pertama Dan dia bikin Ekor di atas Yang menurut gue Gue sih gak gitu suka Candle kayak gini Karena candle kayak gini Mungkin bisa jadi candle Buat swing ke bawah Nah tapi sekarang Kita tinggal lihat aja Apalagi volume Hari ini juga Lumayan Nanti tinggal Kita lihat Pas dia koreksi Jangan sampai bikin Lower low aja Benar-benar Tapi untuk Untuk hajar di harga Sekarang dengan Lihat candle kayak gini Gue sih gak gitu Belom sekarang lah Apalagi kalau Misalkan besok Bikin candle merah So swingnya udah kebentuk Dia akan bikin swing high Dan turun ke bawah Jadi Ya ini soalnya Agak nanggung Karena emang bener-bener Kayak misalkan Kalau kita entry 2-3 hari yang lalu Udah deket-deket resist Down trend banget Memang range-nya cukup lebar Tapi Kalau misalkan Lihat kayak gini Mungkin Tunggu koreksi aja dulu deh Lihat candle-nya Agak-agak gitu Suka sih Mungkin Di 1.5.60 Sampai 1.6.20 Kalau bisa dia Apalagi ke situ Mas cukup oke Atau mungkin Tunggu dia break ya Ya mungkin Sekarang tunggu break aja Nanti Oke Niko tolong bahas agro Buat invest Makasih ko Nah view lo View gue sih Untuk agro Gue masih Cukup yakin ya Kalau untuk invest Tapi kalau untuk trading Emang tinggal perlu dijaga aja ya Supportnya Jangan sampai jebol terus Tapi kalau untuk invest Salah satu bank yang menarik Untuk diperhatikan sih Agro Tapi bukan entry sekarang sih Nanti kita tinggal lihat lah Marketnya gimana Dia seberapa Besar gitu korelasi sama market Tapi Kalau ngomongin support minor ya Sekarang-sekarang ini Ada di sekitar support minor Mungkin support Ya 1.350 Sampai 1.370 Gitu Ini di area support Tinggal perlu diperhatiin aja Kalau misalkan nanti Dia mantel dari sini Boleh entry untuk trading Tapi kalau dia jebol 1.2.30 gitu Bikin lower low Kita Clear dulu Buang dulu semua Ya even untuk porsi investasi Gue juga akan Buang dulu Nanti kita tunggu lagi di bawah Untuk cari titik yang lebih menarik Iya betul Oke Setuju sih Kalau agro Terus Mungkin kalau gue tambahin dikit Soal prospek agro sih Ini kan agro salah satu Bank digital Ya Salah bank digital Untuk Dari BUMN Nah Kalau kita lihat sih Sebenarnya Sebenarnya kan Sampai sekarang kan agro Belum Belum ada Apa ya Maksudnya Kita belum Belum tahu Rencananya ke depan itu Bakal kayak gimana Kayaknya udah Hampir setengah bulan Eh setengah tahun Enggak Kita gak pernah denger ya Rencana agro itu Bakal gimana-gimana kan Maksudnya Kalau kita lihat BBYB Kita lihat Arto Itu kan kelihatan Maksudnya rencananya ke depan itu Mereka itu Maunya apa gitu Terus bahkan Ekosistemnya BBYB itu kan Nenek terus kan Itu tercemin dari User-nya User penggunaan FCN kan itu juga kelihatan Nah Agro ini kan sebenarnya Nanti Once itu Ekosistemnya itu adalah Dari si BBRI kan Dari Berbagai Apa Nasabah-nasabahnya BBRI Gitu-gitu Tapi kan Kita belum lihat Kedepan Kerja Apa Susunan Apa Kalau perencanaan Programnya itu Seperti apa Sampai Sampai sekarang Kita belum tahu Gitu Nah itu yang Itu yang masih Kalau gue Mungkin kalau Gue masih akan Nunggu itu Gitu loh Emang sih sebenarnya Kalau untuk Untuk invest Ya pelan-pelan sih Tapi Invest pelan-pelan Sambil Sambil Ikutin Apa sih Progress dari Si banknya Gitu Oke Kalau Ini Satu lagi deh ADMR Oke ADMR menurut gue Cukup sulit ya Di By technical Karena memang Baru IPO Dan langsung Nge-chair So base-nya Belum banyak Kelihatan Tapi kalau Menurut gue Secara bisnis Menarik Tapi valuasinya Seharusnya Tidak dihargai Setinggi ini Menurut gue Karena Kalau kita Compare Bahkan kita Compare ya Ini kan Adaro Minterno kan Anak usahanya Adro Iya Masa market capnya Kayak udah cukup Mendekati gitu Itu menurut gue Kayak Ini terlalu mahal Adaronya Kemurahan Atau ADMRnya Kemahalan Masa ADMRnya udah Separuh lebih gitu Karena Padahal menurut gue Adaro Jauh lebih menarik Sekarang kita Sekarang kita Yakin Atau gak Adaro naik Atau malah ADMR yang turun Kalau gue sih Lebih ke arah Sepertinya ADMR akan Lebih terdiscount Dibanding harga saat ini Ini udah agak Pemahalan Tapi secara Prospect business Ini cukup menarik Mungkin mirip-mirip Saingannya BRMS Oh oke 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 Vin Sebelum kita tutup Mungkin ada Kata-kata Kata-kata ini Penutup Untuk Teman-teman kita Yang mau belajar Soal investasi Oke Mungkin closingnya gini Kalau misalkan teman-teman Nanti Akhirnya memutuskan Investasi di sebuah instrumen Baik itu instrumen lama Atau instrumen baru gitu ya Bahkan kalau kalian Mau nyoba NFT It's okay Gak apa-apa Tapi pastikan Ketika kalian Memang ilmunya Masih merasa Belum terlalu banyak disana Nominalnya itu Harus dijaga Harus dibatasi Sampai ke nominal Yang kalian Relah hilang sih Menurut gue sih Selalu kuncinya gitu Sama kok gue belajar NFT Baru mulai nyoba NFT Tapi uang yang gue masukin itu Yaudah ketika Ntar itu hilang Gue gak masalah Itu sih salah satu Reason Untuk teman-teman Coba Karena biasanya Setelah kita investasiin Uang kita beneran Baru tuh Kita bakalan Belajar lebih banyak Jadi Saran gue Nyemplung aja dulu Dengan modal yang kecil Nanti kalau udah ngerti Kalau misalkan gak cocok Tarik lagi aja Pindah ke instrumen lain Menurut gue Itu sih Coba dengan Taruh uang yang sedikit Itu sih menurut gue Oke Jadi miannya Di awal belajar dulu ya Iya Iya bener Oke 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 Kev Thank you banget Lu udah ngeluangin waktu Buat ngobrol Enak jumpa Thank you Thank you Thank you